Halo Sobat Chef, bertemu lagi dengan saya Chef Supri kali ini saya akan meng-share contoh dari penggunaan bumbu gado-gado yang sudah saya upload video ini merupakan kegiatan makan siang di tempat kerja saya yakni melayani karyawan sebanyak 110 orang oke ya, bahan-bahan apa yang perlu kita persiapkan dan bagaimana prosesnya dan bagaimana kegiatannya ikuti video ini sampai selesai selamat menikmati 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 bumbu ini bisa kita gunakan kurang lebih sebanyak 80-90 porsi saya masih punya stok di freezer maka kali ini saya jadikan sebanyak 110 porsi kita persiapkan gobes atau kol dan toge kita rebus sebentar oke, jangan sampai terlalu layu diusahakan tekstur kresnya masih ada jadi sebentar saja ya oke, kita rebus sebentar setelah itu kita angkat dan untuk kondimen lainnya ada tahu tempe yang sudah kita potong kotak atau potong dadu ya ada tomat selada grating yang sudah kita potong kecil ada telor dan lontong serta kerupuk atau emping melinjo ya oke, untuk standarnya kalau di hotel itu pakai emping melinjo tapi kalau untuk pedagang kaki lima atau di kampungan itu biasanya menggunakan kerupuk udang kecil-kecil ya seperti ini ya oke, untuk sambalnya kita persiapkan 1 kg cabai rawit yang sudah direbus serta 1 on bawang putih mentah untuk platingnya disesuaikan dengan selera saja banyak sedikitnya kita plating untuk semua item kondimennya setelah itu kita tuang untuk bumbu gado-gadonya untuk kisaran harganya di Surabaya dan sekitarnya itu kurang lebih Rp12.000 sampai Rp15.000 untuk modal utama bahannya itu kurang lebih Rp500.000 sampai Rp600.000 kita bikin 100 orang saja itu kan ketemunya Rp1.200.000 itu masih untung lebih dari separuh ya jadi ini mungkin bisa jadi ide usaha untuk sobat semua dan ini adalah plating untuk karyawan yang ada di tempat dalam waktu 1 jam pada waktu istirahat ludus ya untuk gado-gadonya oke terima kasih sudah mengikuti video terbaru dari saya bertemu lagi dengan saya Sef Supri di video saya selanjutnya selamat menikmati